Masalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda Bunda, ya Bunda Tema kita pada pagi hari ini adalah ketika pasangan tidak peka dengan keadaan Yang baper silahkan Siapa yang mempertanya? Oh banyak banget ini Yang depan Assalamualaikum Bunda Nama saya Ani dari Kurba Asuryania, Kampung Melayu Baper nih Bund Ini ada yang saya mau tanyakan Cuman sebenernya ini bukan masalah saya sih Masalah siapa? Teman saya Teman kecil saya, saya punya teman Punya suami yang mempunyai hobi Saya bilang di atas rata-rata sih, hobinya orang kaya Hobinya di atas rata-rata? Hobinya orang kaya Hobi main burung Kan ya orang kaya yang bisa Bang Mel gini ya? Bang Mel gini ya? Saya enggak Jadi punya suami hobi main burung Cuman sayangnya sebenarnya ekonominya sih pas-pasan Untuk menyalurkan hobinya itu terkadang mengorbankan kebutuhan keluarga Istrinya harus kerja Terus udah gitu juga enggak mau tahu Tiap kali ditegur Bilangnya malah Ah ntar juga kamu bakal dapat hasilnya Ini namanya juga lagi usaha Doain aja katanya gitu Tapi pada kenyataannya sih memang enggak ada gitu Terus yang saya mau tanyakan Apa ini termasuk sikap yang zolim juga Apa gimana? Terus istrinya harus gimana nih Bund Nah itu saja Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan gitu Bang Jangan gitu Bang Kok sejarah itu saya sih Bunda? Ya gimana Bunda kita bahasanya Ya baik Ya baik Bun Bunda Iya Emang semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Kita punya laki gedok dah Emang kenapa? Tiap hari demanya mancing Ada enggak yang begitu? Ada Lakinya ibu Kita juga gedok banget Emang apa laki kita kalau punya duit demanya beliin burung Adalah emang gitu Dan mantunya kayaknya nih Suami juga mungkin sama Kita juga pusing banget Neng Emang kenapa kalau punya bini demanya minjem Tamu dari pagi sampai sore tukang kredit doang Pagi tukang panci sampai sore tukang blaster Ya Allah semuanya ini diuji Tapi alangkah baiknya seorang kepala rumah tangga Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyungan ladzina amanuku Anfusankum wa ahlikum naro Hai orang-orang yang beriman Ku anfusakum jagalah dirimu Wa ahlikum dan jagalah keluargamu dari siksa api Ada hak anak-anak ada hak istri minta diperhatikan Jangan sampai istri datang ke stasiun Perhatian perhatian Nah loh Cari itu perhatian disitu Ya Hendaknya seorang suami menyadari Ini Bang Melki punya hobi silahkan Tapi ingat waktu Ingat kewajiban kepada anak dan istri Dan tentunya Di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Abta'ilah Asaqadari mengatakan La tashabban lanyan haduka halah Janganlah engkau berteman dengan seseorang Yang membuat kamu lalai Untuk mengingatkan kewajibanmu Ya Jadilah cari teman yang bisa membawa kita ingat Untuk merhatiin istri Merhatiin anak Jangan jari teman yang malah bikin lalai Tentang kewajiban-kewajiban kita Karena seorang istri bagaimanapun butuh Kasih sayang Butuh healing Butuh Kok tau healing gak healing Lihat norak banget gak tau healing Bang healing basak rosya apa bang Healing Hilang Hilang Pusing Hilang pusing Oleh karenanya boleh seorang suami itu mempunyai hobi Tapi jangan sampai melalaikan kewajibannya Seorang istri Bu Nanda katakan tadi aja komunikasi Katakan apa yang dia inginkan Jangan coba memendam keinginan sendiri Memendam perasaan Karena seorang istri kalau udah marah Masya Allah Serem Serem banget bang Serem Lagi mimpi nih Lagi mimpi Bangun tidurnya tuh mimpinya jelek Bangun tidurnya aja dicemburutin lakinya Marah Kayak kita begitu Ya Seorang istri hendaknya mengajak komunikasi yang baik Sampaikan apa yang diinginkan Jangan sampai memendam perasaan Karena apapun seorang istri punya hak dan kewajiban Allah Tuhan Berarti itu zolim ya bun Kalau saya maksudnya dia Apa namanya Lakinya itu Menyampingkan kepentingan keluarga Udah gitu Pas lagi pas pasan Tapi memaksakan kehendak Zolim itu berarti ya Zolim dua kali berarti bang Karena kan istri bukan hanya dikasih harta aja Udah kan kamu udah saya kasih bulanan Perhatian Perlu juga istri mendapatkan perhatian Ya kan Iya Abis ini kita lanjutin ya Jangan kemana-mana tetap Assalamualaikum bunda